Karena ada daerah yang sedang mensponsori, kalau Prabowo Sandi tidak dinyatakan menang, maka mereka akan tetap mengakui Prabowo Sandi adalah presidennya. Dan ini ada beberapa provinsi yang akan memobilisasi menyatakan kebersamaan. Jadi mungkin saja Indonesia memiliki dua presiden. Bismillahirrahmanirrahim, kami sampaikan kepada tim pemenangan Prabowo Sandi, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan hal-hal menyangkut perjalanan Pilpres tahun 2019. Saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Daeng, yang biasa di Sabwa Daeng. Di tim pemenangan Prabowo Sandi, saya ditunjuk, saya dengan SK Penunjukan, sebagai Ketua Laskar Rakyat Indonesia NTT. Saya ditunjuk sebagai Ketua DPD Laskar Rakyat Indonesia NTT. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya bisa berada di sini. Tentu saja ada yang izin Allah SWT, sehingga bertemu dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yang tentunya sama-sama punya tekat, punya semangat, juang yang gigih untuk memenangkan Paslon 02 Prabowo Sandi. Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! Sesungguhnya, data yang telah masuk di BPN bukan data abal-abal. Apa yang disampaikan tadi oleh tim pemenangan, ulasannya posisi Prabowo Sandi saat ini, termasuk di dalam nominasi dan bahkan akan meraih kemenangan Pilpres tahun 2019. Apa yang disampaikan tadi juga bahwasannya di tahun 2014. Kau Prabowo Sudianto bersama Bapak... Siapa ya? Lupa saya ini. Lain-lain. Dengan Bapak dari amanat, amanat nasional. Lain-lain. Bapak, siapa ini ketua umum menyeduh? Tarifan. Iya, Hatta Rajasa. Nah, itu baru benar. Hatta Rajasa, beliau kalah. Pendugaannya juga, dugaannya itu ya kecurangan. Jadi kali ini jangan sampai kita dicurangi lagi. Kita harus berbuat sesuai dengan asas apa? Pemilu. Luga dan jurdil. Ini yang kita perlu. Bebas, rahasia, dan juga jujur dan adil. Oleh karena itu, sebagai warna negara punya hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dan harus akui menang adalah menang dan kalah itu kalah. Kita siap kalah dan siap menang. Dan tentu saja kita yang pemenangnya. Ini yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan malah segala kekurangan. Wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Das amat sore. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Salam perjuangan dan salam kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sepakat bahwa perjuangan ini belum berakhir. Saya sepakat bahwa perjuangan ini belum berakhir. Dan saya dari Solo, Solo Raya menyampaikan permohonan maaf ketika kemarin hasil yang kami peroleh tidak sesuai dengan ekspektasi kita. banyak orang yang mengatakan bahwa Solo Raya itu adalah kurang kenceng. Karena kalah dengan suara yang lain. Selain itu menampakkan kalau puasa. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa Solo itu kandangnya banteng. Kami mempunyai ekspektasi waktu itu untuk merubah image itu. Dan kami sangat keras walaupun mungkin hasilnya belum karena banyak sekali kecurangan-kecurangan yang kami temukan. Salah satu apa namanya kecurangan yang memang kalau bahasa Solo itu cetok itu misalnya di Boyolali itu intimidasi, itu luar biasa kelihatan. Kita itu negara yang merdeka tetapi ternyata penuhnya. Jadi ada beberapa desa contoh misalnya di Boyolali kalau misalnya kemudian warga itu berani untuk menjadi saksi maka dia dipeluarkan dari organisasi kampung. itu tidak menunjukkan sebagai negara yang merdeka. Dan itu real. Dan memang ada persoalan yang mungkin di internal kita. Beberapa kali di Solo Raya itu kami tanyakan kepada teman-teman BPN. Mungkin ini nanti Bang Peri bisa menjelaskan. Jadi dari teman-teman BPN itu kita tanyakan kaitannya dengan kaitannya dengan saksi itu kurang satu bulan itu teman-teman BPN mengatakan sudah clear. Tapi ternyata waktu hari H itu banyak sekali TPS-TPS di Solo Raya. Sebenarnya relawan itu untuk membantu itu. Tapi kemudian karena arus komunikasi yang kurang begitu lancar sehingga memang banyak sekali yang kosong. Bahkan kita itu relawan turun menggantikan struktur yang ada itu H-3. Tetapi kemudian malamnya pencoblosan itu banyak sekali yang mengundur. Contoh misalnya di Klaten itu dalam waktu yang bersamaan malam pencoblosan itu saksi itu tujuh kecamatan itu mengundurkan serentak. Jadi persoalan-persoalan seperti itu yang menjadi gendala. Nah mungkin kaitannya itu nanti teman-teman dari BPN bisa memberikan sedikit jelas itu bisa menjadi tolak ukur perlawanan dalam tanda kutip untuk menghadapi kecurangan ini. Kemudian yang terakhir Bang Ferry mungkin kami tas nama relawan mungkin bisa dijelaskan kaitannya dengan kalau apa yang disampaikan oleh KPU itu kan jelas ya kalau kita mengetahui apa yang dihitung oleh KPU nampaknya ya sudah lah gitu. Tetapi kita kan tidak percaya itu karena kita punya bukti maka kemudian disini ini para relawan minta dikuatkan dari BPN bahwa kita mempunyai bukti kemenangan itu sehingga itu bisa kita pakai sebagai senjata kita sebagai keyakinan pegangan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang benar walaupun kita tetap yakin oleh karena itu nanti mungkin sedikit kami minta penjelasan itu dan banyak sekali kita kemarin di daerah itu relawan-relawan bertanya itu sakjaniki pie dan hari-hari ini itu menjadi sakjaniki pie sebenarnya bagaimana hasilnya dan hari-hari menjelang tanggal 22 ini menjadi hari yang galau penuh kegalauan bagi pendukung relawan Prabowo Sandi oleh karena itu kami juga perlu dikuatkan Bang Ferry kaitannya dengan informasi itu sehingga kita itu tetek-tetek tetek itu yakin yakin semangat dan nampaknya memang Bang Ferry Bapak-BPN sebelum tanggal 22 kita harus melakukan sesuatu karena kalau kita menunggu tanggal 22 itu artinya kita menunggu kecurangan itu secara masif dan sempurna dilakukan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya ingin menyampaikan dua hal yang pertama kepada sesuai pengalaman kami tahun 1966 merebut istana mbak ibu-ibu wanita yang paling depan yang tidak peduli ada tank ada panser ini sudah di jalanan hanya barikade manusia mak-mak yang bisa membendung namanya tank maupun panzer itu yang pertama yang kedua saya ingin menyampaikan kepada BPN pesan teman-teman dari daerah ada mobilisasi di daerah dan ini terkait dengan pernyataan dari BPN nanti sebelum tanggal 22 tolong berikan satu pengakuan jumlah suara yang diteroleh daerah-daerah yang menang karena ada daerah yang sedang menosponsori kalau Prabowo Sandi tidak dinyatakan menang maka mereka akan tetap mengakui Prabowo Sandi adalah presidennya dan ini ada beberapa provinsi ya akan memobilisasi menyatakan kebersamaan jadi mungkin saja Indonesia memiliki dua presiden ini satu sikap ini memang agak ekstrim tetapi amanah saya harus sampaikan bahwa dari daerah pasukan kami sudah bekerja dan menyampaikan pesan kepada BPN terima kasih terima kasih Pak Tonti jadi Bapak Ibu semua teman-teman relawan kalau ada kegiatan hari Jumat kebawaslu itu adalah merupakan kegiatan aksi damai atau protes damai atau peaceful assembly jadi itu adalah kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan dalam ruang demokrasi kita ingin menyampaikan pendak kita tentang sesuatu oleh karena itu tidak usah khawatir tidak usah ragu-ragu protes damai aksi damai kegiatan yang akan kita lakukan insyaallah besok hari Jumat adalah merupakan kegiatan yang dijamin oleh konstitusi dan dimungkinkan dalam ruang demokrasi itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati